Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Safa Channel Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga semuanya sehat-sehat ya Di video kali ini Aku mau bikin nasi iju guys Sesuai request anak majikan Dan mereka tuh suka banget dengan nasi iju Pake keju Kayak gitu guys Pake keju sail dan gistah Seperti itu Dan aku sudah memasaknya Aku tinggal bikin Gimana caranya? Bikin nasi iju Ada anak majikan lewat Nah itu tuh Yang request tadi tuh Yang request minta nasi iju Nah aku lihat ya guys Gimana cara bikin nasi iju Cus Nah disini aku sudah ada nasi iju Tentunya Ini nasi iju yang sudah aku masak Ini nasinya Dan disini sudah ada ayam Ini buat isian nasinya juga Seperti ini ayamnya Sudah aku masak juga Nah dan disini ada kejunya Ini tuh keju sail Sama gistah Aku campurin seperti ini Nanti ini buat atasan nasinya Dan disini ada Dan disini ada jubah Kalau disini teh apa namanya Ya blue band Kayak gitu lah Dan Ayo kita lihat Gimana cara bikin aku Bikin nasi iju Nah seperti ini Seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kan kasih ayam Ini tuh kesukaan anak-anak karena ada itu ya handa gejuknya gitu jadi gurih masih masih gurih hai 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 ini hai 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 kita singgirin pakai segini kemudian kita kasih ini dulu seperti ini prosesnya guys dan kita taruh nasinya lagi atasnya ini proses bikin nasi hijau senia Aduh kita semuanya aja udah selesai kita tinggal rapiin kemudian melepasnya kita kasih ini dan kasih ini biar gurih nah seperti ini ini jadinya seperti ini jadinya dan siap dipanggang kita tutup pakai ini ini apa ya kalau disini itu namanya di istri kalau di Indonesia namanya apa kemudian mau memagangnya kita panggang dulu ya nah aku sudah memagang kita tutup nah seperti itu tunggu sampai matang sambil nungguin nasi hijau nya matang aku mau masak sepageti buat diri aku sendiri disini ada sepageti disini ada sayur kol dan ini aku mau pakai sosis satu telur satu dan tentunya ini ada cabai aku mau masak buat aku makan sendiri nah ini aku sudah gongso cabai nya masukkan sosis masukkan sayur kita biarkan sampai matang dulu kita masukkan telur satu biarkan matang kita masukkan sepagetinnya nah seperti ini matang aku mau kasih kicap sedikit biar agak manis sedikit matang guys ini sepageti buat aku diri aku sendiri buat aku makan sendiri karena aku gak suka nasi hijau apalagi pakai keju aku tuh gak suka guys dan ini aja aku makannya tuh siap untuk aku makan kita lanjut ke nasi hijau mungkin udah matang juga kita lihat yuk nah nasi hijau juga udah matang guys tuh seperti ini udah siap untuk dimakan seperti itulah tadi guys aku bikin nasi hijau sama bikin sepageti buat diri aku sendiri disini itu panas banget guys lihat keringet padahal udah nyalain AC loh guys gue panas banget itu apa suacananya tuh lagi panas banget dan jangan lupa di like di komen dan di subscribe terima kasih buat semuanya sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.